Hari ini saya coba bermain game EF Defense sekitar 15-20 menit ya Untuk menyelesaikan yang misi champion ini Dan dolor bisa lihat sendiri ya, untuk main gratisan saja Saya cukup kesulitan untuk melewati beberapa level ya Level 1, 3, 4, 5, 9 ini cukup sulit di chapter 1 Dan saya tadi coba main di chapter 2, gagal ya, dan berhenti di sini Tapi menurut saya ini cukup wajar karena saya belum terlalu serius banget untuk main game ini Dan karena banyak sekali dolor-dolor yang sudah main di game EF Defense Jadi saya yakin juga game ini sebenarnya tidak terlalu susah untuk dimainkan ya Asal memang dolor serius untuk main game ini Jadi game EF Defense ini bukan hanya tentang game yang bisa ngasih cuan Tapi dolor juga dituntut untuk menyukai game ini ya Jadi harus benar-benar memainkannya dulu Terus seneng memainkan gamenya baru nanti bisa ngerasain cuan Sangat berbeda dengan game seperti Soul Seeker Defense Yang kita nggak terlalu dituntut untuk menyukai gamenya Asal memang bisa menyelesaikan misi-misi harian Dolor sudah bisa dapat Soul Token Harus diketahui juga Untuk cari EF D token ini memang tidak semudah seperti game-game pada umumnya Ya ada beberapa game yang memang seperti EF Defense ini ya Ada beberapa game juga yang memang mudah Ada beberapa game yang cukup sulit Yaitu kembali ke dolor-dolor lagi ya Niatnya cari cuan ataukah main game sambil cari cuan Kalau niat main game terus seneng gamenya Cuannya bonus kan beda ya Dengan yang memang dari awal cari cuan Dan kurang terlalu suka gamenya Dan dari situ juga dolor pasti bisa ngerasain ya Kalau dapat cuan dari game EF Defense Saya tadi sudah sempat tanya-tanya ya Di channel telegram Barangkali ada dolor yang sudah main Bisa kasih tipsnya ya Dan ada beberapa dolor yang sudah ngasih informasinya Nah disini contoh mas Dave ngasih tahu dikit dapat diamenya bang Sekali buka peti cuma dapat 10 doang Mungkin ini yang dimaksud EF D token kali ya Kalau nggak gitu miracle Karena disini kan kita disuruh untuk nyari miracle ya Jadi game EF Defense ini kita disuruh cari miracle Nanti dari miracle bisa kita convert ke EF D token Disini juga dikasih tahu sama mas Luffy Fokus champion saja om Nah berarti fokus yang champion ini ya Yang battle di champion ini Makin tinggi stage nya Maka makin banyak fitur yang kebuka Makin banyak fitur yang kebuka Makin banyak dapat bonus miracle stone nya Up hero yang epic aja yang warna pink Nah kalau saya cek sih yang warna pink yang ini kali ya Ini betul nggak pink atau jangan-jangan ini yang ungu Ini pink atau ungu nih Ini yang warna biru ya Nah pokoknya epic yang warna pink terus biru nggak perlu Berarti kalau biru ini nggak perlu di upgrade ya Mungkin yang pink ini maksudnya Gacha hero pink gampang Untuk WD juga gampang Yang penting selesaiin chapter 10 udah bisa WD Tinggal connect wallet Untuk miracle selain dari petitbox Bisa dapat dari achievement Itu lor Nah disini udah dapat gambaran jelas ya Berarti untuk awal-awal Kalau Dolor mau main game EF Defense ini Minimal banget ya Harus menyelesaikan chapter 10 Ingat ya Harus menyelesaikan chapter 10 Agar semua fitur-fiturnya kebuka Disini saya masih di chapter 2 ya Dan memang cukup kesulitan Karena ya belum terlalu fokus banget Karena banyak yang harus diselesaikan ya Banyak game yang ngantri juga Makanya kalau Dolor suka game EF Defense Game Tower Defense Dan punya banyak waktu Bisa ya untuk coba main game EF Defense ini Selesaikan chapter 10 minimal ya Untuk bisa membuka semua fiturnya Nanti setelah itu bisa mengumpulkan banyak miracle Dan dari miracle nanti bisa ditukar ke EFD token ya Nah untuk rincian EFD token sendiri Juga kontraknya sudah saya masukkan disini Jaringannya adalah jaringan polygon Dan untuk harganya bisa cek di dex.guru Token smart kontraknya nanti sudah saya masukkan di deskripsi ya Biar Dolor bisa jelas Untuk di tokennya sendiri tadi juga sudah saya cek ya Maksimal supply nya 2 miliar Holder tokennya masih 600 address ya Jadi memang masih sedikit banget Yang benar-benar fokus main game ini ya Terbukti Yang hold tokennya aja masih 600 orangan loh Jadi masih sedikit banget memang Kita juga bisa cek ya Beberapa komentar dari mas Nguyen nih Lebih mirip game Ado Hoki Banyak banget juga ya Yang komentar di youtube Di grup telegram Sudah sejak beberapa hari yang lalu Untuk cari token EFD di game EF Defense ini cukup sulit ya Karena memang bukan seperti game soulseeker defense Yang bisa didapat dari arena Misi harian Tapi disini benar-benar Roki ya Yang kita dapat dari peti warna ijo Kalau saya baca kemarin sih seperti itu ya Levelingnya bikin muntah Memang cukup sulit ya Kayak gini nih tuh Saya di chapter 2 aja udah kesulitan ya Ini dari Mas Bagus juga lebih karaoke ketimbang skill Nah banyak banget loh ya Yang memang ngasih informasi kayak gitu Namanya bagi Dolor-Dolor yang belum join Di channel telegram join saja Biar gak ketinggalan informasi-informasi terbarunya Oke Karena nanti saya juga akan update ya Game-game yang sudah pernah saya bahas Jadi saya share di channel telegram Mbak Ela nih Dulu awal-awal event Blessing yang bikin cuan Dapat sekitar berapa nih 200k miracle sampai 590k miracle Nah seperti biasa ya Ini memang masih hoki-hokian Dan kita juga dituntut untuk menyelesaikan chapter 10 ya Agar semua fiturnya kebuka Nah ini gambar dari event goddess blessing Ada 400k miracle Nah ini gambar dari miracle box ya Karena level saya masih kecil juga Jadi ya Belum bisa dapet ya Lewatin chapter 2 aja Cukup kesusahan ya Ini dari Mas Wahyu 5 hari tanpa jackpot Nah Dolor bisa lihat sendiri ya Dapetnya 5 EFD token Nah cukup kecil ya 5 hari tanpa jackpot 5 juta Nah itu cuma bercanda ya 5 BTC Suka ngajak guyon Caranya mungin ke Trust Wallet bagaimana Ya gimana ya Belum sampai chapter 10 Tapi nanti saya akan coba untuk buat video tentang withdrawnya ya Mungkin saya akan minta tolong dari Dolor-Dolor lain yang sudah bisa withdraw Jadi minimal Dolor ada gambaran ya Game-nya bagaimana Saya juga review tiap game ini Bukan berarti gamenya harus Dolor mainkan Tapi saya juga review agar Dolor juga tahu ya Potensi dari game ini itu seperti apa Jadi bagi Dolor yang belum main bisa nonton videonya dulu Kalau nggak cocok nggak usah dimainin Simple ya Kalau memang cocok ya dimainin Tiap orang kan beda-beda Nah yang penting saya disini sudah kasih tahu ya Cara running-nya bagaimana Harus melewati apa Menyelesaikan misi apa Disini juga sudah jelas ya Chapter 10 minimal Agar semua fitur-fiturnya terbuka dan untuk WD-nya juga Dan semakin tinggi stage-nya Maka hadiah miracle-nya akan semakin banyak Sekali lagi ya Hoki-hokian Jadi setiap orang juga nanti akan berbeda-beda ya Dapat miracle-nya Agak gitu lor Semoga disini Dolor sudah jelas ya Tentang game EF Defense ini Saya tidak janji besok saya langsung buat video tentang EF Defense lagi Mungkin butuh waktu ya Untuk bisa ngumpulin bahan video Dan Dolor juga ada waktu bagi yang mau main untuk leveling sampai chapter 10 Dan kalau memang gak sabar bisa ya Join di Sesepuh NFT chat Dolor bisa join disini Linknya sudah saya masukkan di deskripsi ya Di sana banyak sekali Dolor-Dolor yang baik hati dan tidak sombong Kalaupun Dolor tanya dan responnya cukup lambat Jangan baper ya Kemungkinan Dolor gak main game yang Dolor tanyakan Kalau gak gitu mau jawab tapi takut salah Karena banyak yang baru-baru juga ya di sesepuh NFT chat Jadi saling menghormati, menghargai, dan saling menyayangi Oke Bagi Dolor yang punya pertanyaan, pendapat, atau punya request Bisa tinggalkan jejaknya di kolom komentar ya Sekali lagi ini bukan saran untuk bermain game Saya buat video minimal untuk referensi bagi Dolor-Dolor ya Kira-kira gamenya ini cocok dimainkan atau gak Kira-kira game ini sesuai gak dengan genre game yang Dolor sukai Kalau suka monggo diajar Kalau gak suka bisa cari game lain Makan nasi padang tapi ngutang Sekian Mator nuen lor Ini suplainya 2 miliar Yang hold masih 600 adres Yang download gamenya sudah 50 ribu Berarti yang main dikit atau gimana? Pertama selamat menikmati